Oke, selamat pagi semuanya, senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan secara lebih detail Personal Cash Inflow dan Outflow secara Excel Nah, di sini Excel-nya sudah saya bikin, jadi template-nya ada Rekan-rekan sekalian bisa ambil dari tempat saya Oke, nah yang pertama ada dua bagian yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini Yang pertama adalah suatu template dengan budget dan aktual Jadi tiap bulan ada budgetnya, ada aktualnya Dan setelah itu saya akan ambilkan contoh di mana semuanya adalah full aktual Nah, jadi budget dan aktual ini bagi kita yang ada waktu lebih untuk membuatnya Dan ya memang kelihatan lebih profesional dan lebih terkendali Tapi saya akan jelaskan keduanya Nah, pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kolom ya 6 kolom, 3 kolom utama dan 3 kolom berikutnya adalah per bulannya Jadi ambil contoh di sini adalah bulan Juli tahun 2007 Jadi pertama adalah nomor Nah, jadi nomor di sini ada penghasilan dan pengeluaran Nah, seperti yang kita tahu sebelum kita membuat ini Kita harus memberi nomor dan nama dari masing-masing jenis penghasilan dan pengeluaran Nah, ini kita bagi ya Jadi ada A sampai Bisa A, bisa kita tulis Satu juga bisa Jadi ini A sampai I Nah, di sini A artinya lebih urgent, lebih penting, lebih utama Dan harus didahulukan dibandingkan yang B misalnya Jadi ini kembali ke rekan-rekan sekalian Mana yang dirasa lebih urgent, ya, taruh di tempat yang lebih atas Artinya harus didahulukan, ya, gitu Oke Nah, kemudian Nah, di sini Kemudian pada kolom kedua adalah keterangan Jadi keterangan dari detail dari penghasilan apa saja Kemudian juga pengeluaran detailnya apa saja Ya, detailnya apa saja Ya, gitu Kemudian baris yang ketiga, satu, dua, tiga, empat Ya, baris yang keempat adalah budget Ya, jadi anggaran Anggaran untuk Juli 2007 Berarti saya bikin budgetnya pada bulan Juni Ya, atau sebelum bulan Juli 2007 Ya, secara rupiah dan secara persentase Berapa budgetnya Kemudian bagian yang sebelah kanan adalah aktual Ya, jadi aktual Juli 2007 Ya, berapa secara rupiah maupun secara persentase Dan pada baris yang, pada kolom yang ke enam adalah selisih Selisih antara aktual dan budget Ya, gitu Nah, oke Kita mulai saja Berarti di sini penghasilan saya Menurut saya pada saat itu Jadi penghasilan Nah, di sini penghasilan ada sumber satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ya, ada sumber Ada sumber-sumbernya Nah, kemudian ada sumber tujuh Ya, silakan rekan-rekan mengisi sendiri Ya, kalau ada penghasilan dari beberapa sumber Silakan menulis apa nama sumbernya Ya Nah, kemudian juga kita kasih satu kolom lebih Ya, apabila satu, dua Sedikit satu, dua kolom lebih Apabila ada penambahan Ya, gitu Nah, kemudian Di sini ada Pengeluaran Ini pengeluaran di sini adalah biaya operasional Ya, seperti saya tulis di sini adalah Biaya Biaya Operasi Operasi Biaya operasi gitu saja ya Cepat ya Oke ya Nah, jadi biaya operasi Atau biaya operasional Ya Operasional Ya Ya, jadi biaya operasional Operasional Ya Nah, jadi biaya operasional adalah Biaya yang langsung berhubungan sama penghasilan kita Ya, jadi misalnya saya berhubungan dengan bidang pengajaran Saya kasih private Saya kasih morit less Saya apa Jadi Biaya-biaya langsung yang berhubungan dengan hal tersebut Ya, gitu Ya, jadi untuk bisa mendapatkan sumber satu sampai sumber tujuh Dan lain-lain Seharus saja biaya-biaya langsung Ya, ini pengeluarannya bisa dulu sendiri Misalnya fotokopi Transportasi Kemudian mungkin komunikasi Ya, apalah Yang berhubungan langsung dengan ini Ya, gitu Nah, disini untuk 2007 Maka Total Dan total dikurangi oleh pengeluaran langsung Ini pengeluaran satu dan pengeluaran lain-lain Jadi pengeluaran langsungnya 150 ribu dan 50 ribu ini dinegatifkan Ya Nah, sehingga ketemu penghasilan net kita Ya Nah, disini Saat itu Tabungan saya taruh di awal Ya, jadi tabungan saya taruh di awal Ya, 15% saya sisihkan untuk tabungan Ini saya taruh di awal Ini satu kebiasaannya baik ya Kita taruh tabungan itu di awal ya Bukan di akhir Ya, kita taruh itu di awal Ya Kalau di akhir Misalnya habis sudah Ya Ya Jadi, kalau di awal Ya, seperti itu Nah, ini kalau mau dibikin persentase juga bisa Ya, jadi 15% Jadi penghasilan setelah tabungannya Yang akan dipakai 85% Ya, seperti itu Nah, ini budget Kemudian Saya budgetkan juga Selama Bulan Juli 2007 Untuk Misalnya untuk orang tua Sekian Untuk kesehatan Olahraga dan lain-lain Masuk dalam budget Untuk pakaian Kebetulan tidak ada Kemudian rumah Pemakaian listrik Air Gas dan lain-lain Dengan nilai sekian Kemudian komunikasi Dan sekian Nah, ini adalah Angka-angka ilustrasi ya Ya, nanti disesuaikan sendiri Dengan kondisi saat ini Nah, transportasi Juga ada beberapa macam Di sini Ya, sumbangan Pada G Rekerasi dan OB Ya Kemudian juga adalah Pengeluaran lain-lain Ya Nah, total cash keluar Atau cash Cash apa? Cash outflow Ya, cash outflow Nah, ini Ya Kemudian Ada Persentasenya Jadi, saya tahu Sumber 1 Itu 29% Dari Total Ya, total penghasilan Ya, neto Ya, total penghasilan neto Kalau mau dibikin perutu Juga bisa ya Tapi, di sini dalam baliknya Ini adalah udah neto 29% 15% 15% 12% 12% 22% Kemudian ada pengeluaran Langsung Ya, biaya operasional Ya, minus 4% Minus 1% Ya, ini Ini bisa dianu sendiri Ya Nah, kemudian Secara kenyataan Aktualnya Ya, ini Tidak sama Ada selisih Nah, selisih Ya, jadi Perkiraan dan aktual Ini ada yang sama Ada juga yang beda Selisihnya Ada tulis sini Ya, jadi selisihnya Ini adalah pengurangan Ya, F6 Dikurangi D6 Ya, jadi yang aktual Dikurangi oleh budget Ya, selisihnya Jadi selisih Jadi lebih kecil ya Terimanya Ya, kemudian Ini juga lebih kecil Ini yang ini sama Ya, dan juga Ada penghasilan Tidak terduga ya Kita terima Ya, tambahan penghasilan Insidential Ya, ini bisa kita jelaskan Ternyata bisa kita tulis di sini Ya, kita Nah, kemudian Habis itu ada Pengeluaran operasional Ternyata lebih tinggi Ya, kemudian ada pengeluaran Lain-lain Nah, ternyata Juga Ini juga lebih tinggi Ya, jadi ini minus-minus Gitu ya, sehingga Net-nya kita 3470 3470 Aktualnya Kemudian Sisekan untuk tabungan Dan yang kita pakai Untuk tabungan Sekian Ya, gitu Penghasilan setelah tabungan Ya, sekian Jadi Ini kebiasaan yang baik ya Ini rekan-rekan sekalian Untuk apabila Khusususnya dalam Perekonomian yang bagus ya Jadi kita taruh Apa, kita taruh Tabungan itu di depan Ya Ya, seberapa jumlahnya ya Ya, 15-20% lah Dari penghasilan Penghasilan net kita ya Jadi penghasilan telah dikurangi Bia operasional gitu ya Oke Nah, disini Bia operasional Masuk akal Cuma 5% Ya, ini 7% ya Masih masuk akal lah Ya, ya Gitu lah Jadi gak terlalu Berat Nah, kemudian ada pengeluaran Kita prioritaskan Yang pertama adalah Untuk ortu Misalnya Ya, nah ini Kemudian kesehatan Juga Nah, ya Ya, sekian Kemudian untuk pakaian Dan untuk Saya scroll ke bawah Ya, saya scroll ke bawah Pakaian Ini ada Rp100.000 Ya Nah, pembelian yang gak direncanakan Kemudian pemakaian listrik Air gas Kita Kita anggarkan sekian Tapi tentu saja Ya, seringkali berbeda Ya, kita lihat selisihnya Bedanya gak terlalu jauh lah Masih relevan Pada saat itu Dan berapa persentasenya Nah, disini persentase dari biaya total ya Ya, jadi D25 Dibagi Dibandingkan dengan D51 D51 adalah Adalah Total Total seluruh biaya Total cash outflow Ya, total cash outflow selama Juli 2007 Ya, jadi berapa total cash outflow-nya Nah, gitu Ya Nah, kemudian ini total cash outflow 2% Ini 2%, 4% Ya, kita bandingkan dengan yang aktualnya 5%, 1%, 2% Ya, oke lah Masih Masih oke lah Ya, tapi ini belum diakumulasi Ya Nah, kemudian juga telepon rumah Nah, telepon genggam dan sebagainya Ini budgetnya Perencanaan kita Dan ini adalah realitasnya Ya, gitu Nah, ya Termasuk juga persentasenya Ya, kemudian juga ada Service Untuk transportasi Biaya Bahan bakar Dan biaya perawatannya Nah, ini ada mobil Service Mobil Bensin SDNK Dan lain-lain Ya, kita hitung SDNK SIM Kita bagi jadi 12 Ya, dari biaya yang kita keluarkan pada waktu pembuatannya Nah, kemudian Nah, ini ketemunya Angka-angkanya Ya Nah Ini bagi 3 Nah, ini ada kaca film dan sebagainya Ini kalau kita rasa mahal Ya, ini harganya mahal Kita bagi 3 Karena Jangka waktu pemakainya Tentu saja lama ya Jadi Misalnya 1 tahun Beberapa tahun ya Untuk kaca film Nah, tapi kita nggak perlu Kita split sampai beberapa tahun Dan kita Bulanin Ya, kalau mau silahkan Tapi menurut saya sih Untuk efisiensi waktu Kita karena jumlahnya relatif kecil Kita bagi selama 3 bulan saja Ya, jadi Bulan Apa Juli, Agustus, September gitu misalnya Ya, ini dibagi 3 Ya Kemudian Mobil, bensin Ini tiap bulan Habis sekian Anggarannya Nah, STNK dan sebagainya Nah, ini Prediksinya Beda dikit Ya, beda dikit Lebih Lebih banyak Ini minus ya Minus berarti lebih banyak Ya Kemudian Mobil, kaca film Nah, ini Sama ya Karena ini sudah kita hitung dari awal Nah, ini Belinya bulan Juni Ya, jadi Julinya kena ya Jadi Juni, Juli, Agustus Ya, jadi saya 3 bulankan saja Karena jumlahnya relatif tidak besar Ya Untuk mengetahui relatif besar Enggaknya Silahkan rekan-rekan kembali Ke Keuangan Pribadinya sendiri Ya, kalau menurut saya 350 ribu Pada saat itu Dibagi Saya bagi cukup Bagi 3 saja Meskipun Durasi Durasi pemakaian kaca film itu Bisa beberapa tahun Ya Kemudian Bensin juga Ini aktualnya lebih gede Ya Kemudian SDNK Ini bisa kita bisa hitung Ya Kita bisa hitung sendiri Ya Nah, kemudian ada pengeluaran lain-lain juga Ya Dan kemudian ada sumbangan Anggaran aktual Dan ini hampir sama Nah, kemudian rekreasi dan hobi Nah, ini aktualnya lebih besar Lebih besar, lebih besar Nah, ini Nah, ini ada pembelian barang-barang khusus Misalnya kamera digital Nah, ini saya Apa Aku mulai Saya depresiasi agak lama Ya, 6 bulan misalnya Ya, ini harga belinya 1,2 juta Kemudian kita depresiasi 6 bulan saja Ya, kalau 12 bulan terlalu lama ya Nanti laporan saya jadi Kebanyakan ya Saya enggak Jadi boros waktu Boros waktu pribadi Jadi kita ukur sendiri dengan waktu pribadi kita Ya, ketika kita pembuatan Ini, laporan keuangan Laporan keuangan pribadi ini Kita tentukan dengan waktu yang kita punya Gitu ya Gitu Kemudian Cukup dibagi 6 bulan saja Jumlahnya relatif enggak besar Meskipun pemakaiannya bisa bertahun-tahun Ya kan Cukup 6 bulan dengan jumlah angka yang Saya rasa worth it ya 200 ribu ya Jadi cocok Jadi ini tuh ya kali ini Kembali ke Ke rekan-rekan sekalian ya Bagaimana Apa Jumlah rupiahnya Berapa lamanya Dan juga Kerepotan untuk Ini Mengadministrasinya Gitu ya Jadi ini kembali ke rekan-rekan sekalian Tapi disini saya berikan satu contoh Pengalaman saya pribadi Kemudian pengeluaran lain-lain Dan sebagainya Nah ini yang pengeluaran lain-lain Yang relatif kecil ya Tapi kalau pengeluaran lain-lain Yang relatif besar Kita mungkin taruh di bagian khusus Ya ini lain-lain yang relatif kecil Ya Lain-lain yang relatif besar itu apa misalnya Nah misalnya Ada yang gak terduga Misalnya Atau Misalnya hal-hal yang berbau rekreasi Ya Yang tiba-tiba Saya ingin ini Pengen beli ini Tapi jumlahnya Relati besar ya Maka Maka Bisa kita taruh di Kolom yang khusus Di baris yang khusus ya Sehingga Total cash keluarnya Atau cash outflow-nya Kelihatan ya 2,5 juta Dan selisih cash inflow Sama outflow-nya 383 ribu aja Ya ini plus Masih ya Nah ini plus Ya kan Gini Nah tapi ini yang budget Sedangkan yang aktual Itu 2,9 juta Ya sehingga Cuman ada sedikit Ya hampir 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 minus ya Kita ya Jadi ini ya Nah jadi Antara aktual Sama anggaran Masih gede Anggaran ya Eh sorry Masih gede Aktual ya Jadi pengeluarannya Lebih besar Ya 435.800 435.800 Ya seperti itu Oke ya Jadi Rekan-rekan sekalian Ini adalah salah satu contoh Dimana Kita Membuat suatu Personal cash inflow Dan cash outflow Ya Gitu Oke Nah kemudian Saya punya Contoh yang kedua Disini Oke Terima kasih Terima kasih